Terima kasih. Dan juga salah satu pemain yang tampil di pertandingan besok, posisinya baik namanya? Kurniawan. Selamat datang, Coach, di Pakansari. Coach, langsung saja statement awal untuk laga pertandingan besok, bagaimana menghadapi persis besok, persiapan mental, fisik, dan juga praktik sampai saat ini seperti apa, termasuk pemain baru mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk rekan-rekan jurnalis dan salam sehat dan terima kasih untuk media ofisir. Kita paska selesai di penyisian grup langsung bersiap dan praktis kita hanya libur dua hari waktu itu untuk kita melanjutkan aktivitas latihan kita. Dan di tengah latihan kita memang kita melakukan persiapan kali ini. Ada beberapa penambahan pemain, namun memang proses dan administrasi yang terus berjalan, sehingga memang pemain baru bisa bergabung kemarin. Jadi itu yang paling cepat, sehingga memang tidak mudah bagi saya tentunya untuk segera memberi penilaian dan memutuskan apapun soal pemain baru. Tapi kita beruntung, kita bersyukur bahwa kehadiran mereka tentu akan bisa menambah sekuat kita dan memperkuat sekuat kita. Menghadapi solo, persi solo maksud saya, kita tentu semua pemain saya berharap untuk benar-benar bisa menikmati pertandingan besok. Tentu dengan penuh kedisiplinan dan betul-betul butuh fokus yang tinggi menghadapi tim yang notabene memang semuanya berasal dari pemain Liga 1. Artinya memang harus kerja keras, ekstra keras menurut saya di pertandingan besok. Dan kita pada umumnya sudah siap, secara taktik kita juga sudah berikan kepada pemain apa yang harus mereka lakukan. Semoga saja mereka bisa bermain relax, yang tadi saya katakan mereka harus gembira menghadapi pertandingan besok, sehingga bisa keluar apa yang menjadi kekuatan dari para pemain saya. Itu saja di awal ini. Terima kasih. Mas Kurniawan, ini adalah laga perdana ya, 38 dikesar. Tentu saja ini akan menjadi tantangan tersendiri karena pertandingan pertama itu selalu berat bagi siapapun timnya. Tapi bagaimana persiapan Mas sendiri untuk menghadapi pertandingan melawan versi solo besok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelatih sudah memberikan arahan. Saya mewakili teman-teman, kami sudah siap untuk pertandingan besok. Yang jelas kita sudah fokus dan memberikan yang terbaik buat tim ini. Oke teman-teman, silakan yang ingin bertanya langsung untuk Coach RD, silakan angkat tangan, kasih kode di layar perangkat Anda. Untuk bertanya langsung ke Coach RD dan juga salah satu pemain yang hadir di Primed First Conference ini. Tapi ini sudah ada pertanyaan, Coach, dari Indospot. Coach, laga besok adalah uji coba adanya penonton. Mungkin Coach RD ada tanggapan dan masukan untuk para penonton besok, Coach. Ya tentu kita berharap. Di ajang uji coba dengan dibolehkannya pertama kali penonton ikut menghasilkan pertandingan secara langsung di masa pandemi. Seperti sekarang, bukan berarti kemudian kita eforia dengan semua itu, tapi justru ini menjadi sebuah tantangan yang baru. Dan penonton tentu kita berharap terus disiplin di dalam menjaga prokes dan bisa dengan baik mengikuti semua aturan-aturan yang memang saat ini memang sulit ya, berat. Tapi saya yakin kedisiplinan yang bisa diperlihatkan dengan baik oleh penonton tentu akan membuat dampak yang signifikan. Tapi sebaliknya, kalau mereka juga nanti pada akhirnya justru berbuat sebaliknya, akan merugikan kita semua. Khususnya kompetisi yang saat ini sudah berjalan. Saya rasa, saya berharap semua penonton disiplin mengikuti aturan dari panitia pertandingan. Terima kasih. Selanjutnya ada Niko, ada beberapa pemain baru, coach, dan siapa saja? Ada yang sudah bisa dimainkan lawan persis nanti? Ada empat pemain baru kita, rekrutmen satu pemain belakang Zamzami. Kemudian ada Alvin Tuasalamoni dan Sansan di striker. Kemudian ada Agung Pribadi dari Cimahi yang kita rekrut. Jadi ada empat pemain yang baru. Tapi saya belum bisa pastikan siapa di antara mereka akan bermain besok. Karena waktu bergabung mereka sangat mepet baru kemarin dan ada yang baru hari ini. Coach, menyinggung kekuatan lawan. Kira-kira apa yang patut diwaspadai dari Persis Solo dan apa yang patut diantik situasi, coach? Secara individu mereka pemain berkualitas. Semua mulai dari bawah sampai depan. Memang mereka pemain-pemain pilihannya. Kemudian sebagai sebuah tim tentu persiapan mereka juga begitu lama dan baik. Tidak kalah juga, Ran juga mempersiapkan diri dengan baik. Jadi sebetulnya tinggal bagaimana mengatasi hal-hal yang tadi saya sebutkan sebagai strong point untuk lawan dari sisi individu mereka. Itu bagaimana kita juga butuh kesabaran, butuh compact, butuh compact, butuh fokus untuk menghadapi kekuatan mereka. Karena kalau kita lengat tentu tidak mudah menghadapi tim yang notabene semuanya pemain berkualitas. Bagaimana, coach? Ini ada dari Margaret dari IDN News. Bagaimana, coach, melihat persaingan di grup ini? Mengingat tim-tim lain juga mempunyai pelatih yang mantan pelatih tim. Ya, betul. Semua yang ada di grup ini semuanya punya peluang yang sama. Punya possibility yang sama, yang enggak ada yang lebih dan kurang. Tapi memang secara individu yang sudah saya sampaikan ada, tapi semua punya kesempatan. Oke, buat Kurniawan, kira-kira untuk pertandingan besok akan menghadapi Persisolo yang bisa dikatakan banyak pemain yang bagus. Kira-kira apa target dari Kurniawan sendiri untuk pertandingan besok? Kalau buat saya sih, ya melihat dari tim Persisolo ya, pemainnya semuanya berkualitas, tapi tidak mungkin kalau kita besok bekerja keras. Yang jelas, kalau secara pribadi, ya yang penting kita menang aja itu. Tiga poin. Amin. Coach, terakhir ini mungkin last question, pesan untuk pemain. Apa, coach, untuk pertandingan besok? Ya tentu saya berharap kepada khususnya pemain-pemain saya untuk mereka bisa melakukan persiapan dengan baik menghadapi pertandingan besok, tapi juga tidak terlalu stres ya. Walaupun ini pertandingan pertama, saya minta mereka menikmati ini. Saya sering katakan sama mereka, besok itu pestanya kalian, jadi enggak ada alasan untuk kalian itu sedih. Kalian harus happy. Jadi itu pesan saya, tapi tetap disiplin, enggak, junjung tinggi si KVP, itu bagian yang enggak kalah penting. Oke teman-teman, saya kira sesi primate press conference untuk saat ini bersama Coach RD dan juga Kurniawan dari Cilegon, dari Ran Cilegon FC, sudah cukup. Terima kasih Coach atas kehadirannya, terima kasih Kurniawan atas kehadirannya. Terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir di primate press conference ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.